Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang adik-adik Terkenalkan nama saya Intan Kartika Saya dipanggil Intan Saya saat ini bekerja sebagai dosen dan juga pengajar bahasa Jepang dan Korea Hari ini saya akan membacakan cerita untuk adik-adik Dengan judul Termin Ajaib dan Tiga Anak Raja Nah kita lihat dulu ya ceritanya Cerita ini dikarang oleh Kak Lutvia Hoyron Nisa Dan gambarnya diilustrasikan oleh Kak Divina Ariadini Penerbit dari cerita ini adalah room to read Atau adik-adik juga bisa mengakses melalui website literasi cloud.org Nah kita mulai ya ceritanya Nah pada zaman dahulu terdapat buah kerajaan Di mana rajanya memiliki tiga orang anak Nah bisa adik-adik lihat di sini ada tiga orang anak yang sedang bermain di halaman Kakak pertama yang menggunakan veci dan baju kuning Kemudian ada kakak kedua perempuan yang menggunakan baju merah Dan yang terakhir ada adik mereka yang berbaju biru Nah kalau teman-teman lihat sekarang nih Mereka melakukan kegiatan apa ya Mereka sedang bermain tapi ini bermain yang baik atau yang buruk ya Coba Di kakak pertama dia mencabuti tanaman, mencabuti bunga-bunga Sedangkan kakak yang kedua berlari menakut-nakuti ayam peliharaan kerajaan Adik mereka makan banyak sekali Tapi tidak membereskan sisa makanannya Lihat ini ada nampah sisa kulit pisang Yang masih lama sekali tidak dibuang Mereka akhirnya lama-lama menjadi bosan Setelah itu mereka pergi menunjungi ayah mereka Sang Raja Sang Raja memiliki cermin ajaib Cermin ajaib ini bisa menunjukkan siapa seorang itu Nah mereka bertanya pada ayahnya Ayah kami ingin mencoba bercermin di depan cermin ajaib Tapi ayah mereka menjawab Hmm nanti dulu ya kalau kalian sudah selesai belajar Tapi ternyata ketiga anak-anak ini sudah tidak sabar Mereka lalu segera berlari ke depan cermin Yuk kita lihat apa yang ternyata ada di bayangan cermin itu tadi Ternyata ada tiga orang monster Tidak orang reksasa yang menakutkan sekali wajahnya Ketiga anak ini lalu menjerit ketakutan Dan berlari ke ayah mereka Ayah kenapa itu tadi Kenapa wajah kami berubah menjadi monster Siapa monster yang ada di dalam cermin itu tadi Sang ayah tidak menjawab pertanyaan mereka Tetapi ketiga anak tadi masih ingin penasaran Masih tetap penasaran ingin mencoba cermin ajaib Si kakak pertama berkata Hmm mungkin kita harus menggunakan baju yang bagus Supaya bayangan kita di sana tampak bagus Sang kakak telah berganti baju Tetap melihat bayangan monster yang sama di depan cermin Coba adik-adik lihat monsternya Memegang bunga yang sudah dicabuti secara paksa dari halaman Kakak kedua lalu mencoba Bagaimana kalau kita melompat di depan cermin Ternyata bayangannya masih sama menakutkannya Coba adik-adik lihat Di situ ada gambar Ada bayangan seorang nenek yang memegang air Yang juga menjadi ketakutan Sang adik yang paling kecil Lalu berusaha untuk Bagaimana kalau mungkin kita bisa tersenyum saja di depan cermin Ternyata bayangannya pun masih tetap menakutkan Lupa monster yang makan banyak sekali Ketika anak tadi lalu berlari keluar dari ruangan cermin Mereka menjabit ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar Nah ayah akhirnya berkata pada mereka Kalian coba perhatikan baik-baik bayangan yang ada di cermin tadi Bayangan di cermin tadi melakukan hal apa? Nah kalau adik-adik perhatikan juga Tadi ternyata Bayangan-bayangan itu Menggambarkan keadaan mereka ketika mereka sedang bermain di halaman Mereka pun berpikir lama sekali Kira-kira apa ya yang menyebabkan bayangan di dalam cermin tadi Menjadi menakutkan seperti itu Akhirnya mereka lalu sadar Sang kakak pertama yang suka mencabuti tanaman Mencabuti bunga-bunga yang indah di halaman Akhirnya sekarang berusaha untuk justru menyirami tanaman Dan bahkan merawat tanaman itu dengan baik Kakak kedua yang suka menakutkan putih ayam Sekarang memelihara ayam-ayam tersebut dengan baik Dan memberinya maka Pak adik juga belajar bahwa Tidak boleh membuang makanan sembarangan Apalagi sisanya dibiarkan begitu saja berserakan Melihat ketiga anaknya yang sudah berubah Sang ayah memanggil mereka ke dalam rumah Silahkan kalian coba lagi bercermin di depan cermin ajaib Satu persatu mereka lalu memperhatikan bayangannya di dalam cermin Kakak pertama terlihat menggunakan pakaian yang bagus sekali Dia juga tersenyum lebar sambil mengacungkan jempol Nah, kakak kedua dan juga adik yang paling kecil Menggunakan baju yang sangat indah di dalam cermin Keduanya juga tersenyum lebar Nah, setelah itu mereka pun tersadar bahwa ternyata Hidup ini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik Karena akan tampak pada jermin itu tadi Jadi siapa kita sebenarnya tampak pada jermin yang ada di Seperti di rumah sang raja Nah, gimana ceritanya tadi adik-adik Pelajaran yang bisa kita ambil dari kita tadi adalah Kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang baik Janganlah melakukan hal-hal yang dilarang Jadi adik-adik harus menyayangi tanaman Menyayangi hewan-hewan Karena mereka semua juga melalui hidup ciptaan Tuhan Adik-adik juga harus menjaga kebersihan Karena kebersihan itu akan membuat kita pada hidupan yang sehat Jadi terutama di saat-saat seperti ini Yang adik-adik juga sudah menghadapi virus corona Rajin-rajin cuci tangan ya Dan juga jangan lupa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya Terima kasih Sampai jumpa lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh